Pemimpin kelompok Hamas, Ismail Haniyeh, belakangan tengah menjadi perbincangan, seusai serangan mendadak Hamas berhasil membombardir Israel pada Sabtu 7 Oktober. Berlangsungnya serangan Hamas tersebut tak lepas dari peransang pemimpin Ismail Haniyeh. Berkat sponsor doha dan kekayaan yang ia kumpulkan sebagai pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan anak-anaknya kini hidup dalam kekayaan dan hak istimewa yang tak dimiliki warga Gaza lainnya. Tak lama setelah diluncurkannya serangan brutal Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sebuah video beredar yang memperlihatkan pemimpin kelompok teror Ismail Haniyeh di kantornya yang di ibu kota Khattar, Doha. Mereka menyaksikan serangan berdarah yang terjadi di Al-Jazeera dan sujud syukur dengan sekelompok pejabat Hamas lainnya atas pembunuhan lebih dari 1.300 warga Israel, di antaranya sedikitnya 1.000 warga sipil. Selama bertahun-tahun, Haniyeh telah ditegur oleh banyak warga Palestina karena menjalani kehidupan yang nyaman jauh dari kesulitan di Gaza. Mereka berada di negara monarki teluk yang kaya minyak, yang menawarkan perlindungan bagi para pemimpin kelompok teror dan platform yang diakui secara internasional untuk menyebarkan propaganda mereka melalui Al-Jazeera. Sebelum kemenangan Hamas dalam pemiru Palestina melawan Fatah pada tahun 2006, Haniyeh bukanlah anggota terkemuka dari kepemimpinan kelompok teror tersebut. Setelah kemenangan elektoran, karirnya mulai menanjat. Qatar dan Diplomat Internasional pada 13 April 2023, tak lama setelah dimulainya serangan brutal Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, sebuah video mulai beredar. Video tersebut memperlihatkan pemimpin kelompok teror Ismail Hadieh di kantornya di kota Hatar Doha menyaksikan serangan berdarah yang terjadi sambil sujud syukur dengan sekelompok pejabat Hamas lainnya di atas pembunuhan, lebih dari 1.300 warga Israel. Yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Otoritas Palestina Jalur Gaza, kekayaannya tumbuh besar berkat kontrol yang ia dan menteri-menteri lain di pemerintahan Hamas melakukan terhadap perekonomian Gaza dan pajak yang mereka kenakan atas barang-barang yang diimpor ke jalur Gaza dari Mesir. Tokoh sediur Hamas termasuk Hadieh akan mengenakan pajak sebesar 200 persen untuk semua perdagangan yang melewati terowongan tersebut. Hal itu menurut laporan tahun 2014 di Inet sebuah situs berita Israel. Sementara pada tahun 2010, Hadieh menghabiskan 4 juta dolar untuk membeli sebidang tanah di tepi pantai Gaza dekat kempengungsi Shati, tempat ia dibesarkan, yang didaftarkan atas nama menantunya menurut majalah pesi Rose Al-Yusuf. Sejak itu, Hadieh telah membeli beberapa apartemen, villa, dan bangunan di jalur Gaza atas nama 13 anaknya. Kekayaan sangat kontras dengan kemiskinan endemik di jalur Gaza, di mana separuh penduduknya menganggur dan PDB per kapita sekitar 5.600 dolar per tahun pada tahun 2021, menjadikannya salah satu tempat termiskin di dunia. Beberapa ahli menyalahkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat akibat blokada Israel-Musir yang berlaku sejak tahun 2007, yang telah memperlakukan pembatasan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar dari jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah